Indonesia League ini adalah proyek kolaborasi antara masyarakat sipil dengan media. Jadi ketika dirintis tahun lalu itu, memang yang merintis itu adalah tiga organisasi yang menjadi inisiator Indonesia League. Ada Aji, Gratibo Institut, ada PPMN. Yang semangat dari Indonesia League ini adalah mendorong publik untuk membocorkan dokumen yang itu bisa membantu memberikan support data kepada media-media yang tergabung dalam Indonesia League. Jadi komponen dari Indonesia League itu ada inisiator, ada masyarakat sipil yang seperti ICW, Klipis, CINGU, ORG, AUDIGA, dan media yang tergabung dalam Indonesia League itu ada sembilan sampai sekarang. Jadi cara kerja dari Indonesia League ini adalah Indonesia League memiliki platform di Indonesia League IT itu di mana masyarakat bisa memberikan dokumen atau informasi yang berhubungan dengan informasi yang kira-kira terkait dengan kejahatan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Baik itu dalam kasus korupsi, pelanggaran HAM, dan kejahatan lingkungan. Ketika orang mau memberikan dokumen, dia boleh memilih untuk memberikan dokumen itu kepada sembilan media itu atau hanya ke sejumlah media itu diserahkan kepada publik. Begitu dokumen itu diterima oleh publik, tim media yang tergabung dalam Indonesia League ini, yang sembilan media itu akan memutuskan apakah kalau misalnya dokumennya dikirim ke semua media, akan dirundingkan. Apakah kita akan mengambil dokumen ini untuk ditindaklanjuti? Biasanya yang dilihat urgensi dari dokumen yang masuk itu, apakah ini cukup menarik untuk penyakit publik? Begitu cukup menarik, barulah ditindaklanjuti oleh tim media di Indonesia League. Kalau kita menyebut informasi tumbuh, itu kan pasti karena berbasiskan pada informasi itu tidak ada basis data sama saya. Dan kalau sekarang ada orang yang berpendapat begitu, tentu saja yang ingin kami tanyakan apakah dia belum membaca Indonesia League, lihat di website Indonesia League, dan apakah dia sudah membaca media yang menerbitkan deputan Indonesia League itu, yaitu di Tempo, KBL, Suwala.com, Jaring ID, dan Independent ID. Kalau misalnya informasi yang dimiliki oleh lima media, yang diterbitkan oleh lima media itu tidak ada dasarnya, turingan POG itu berdasar. Tapi yang kita ketahui bahwa peliputan investigasi yang dilakukan oleh Indonesia League, yang diterbitkan oleh lima media itu, berdasarkan pada dokumen atau data yang sangat jelas, yaitu awalnya dari buku merah yang bersih transaksi pemberian uang, canatan keuangan, dan berkas secara pemeriksaan. Yang begitu tip Indonesia League menerima dokumen itu, kita memverifikasi semua informasinya. Pertama, verifikasi asal dokumennya, setelah itu baru memverifikasi informasinya. Itu menjadi salah satu tindakan dasar sebelum memutuskan ini layak diinvestigasi atau tidak. Sampai akhirnya memutuskan untuk diterbitkan, kita harus mengikuti prosedur Surrey Kota Anti-Junaristik itu. Saya memverifikasi semua informasi yang terdapat dalam buku merah dan BAP itu, untuk memastikan bahwa ini bisa diterbitkan, karena itu kan ketentuan dalam kode etik yang kita harus memverifikasi, cek yang di cek. Dan sebelum diterbitkan, kita memastikan apakah kita sudah melakukan cover website, berusaha mengkonfirmasi semua pertemuan pertemuan itu ke orang yang disanggutan. Misalnya, kan di publikasi Indonesia, kan bisa diketahui bahwa semua orang dikonfirmasi. Orang yang misalnya, yang diduga menerima aliran, termasuk Pak Rito, kan juga dikonfirmasi oleh Indonesia. Walaupun Pak Rito waktu itu yang menjawab adalah juri pisahannya. Terus, dua penyidik KPK yang diduga merusak barang buku, Rolan dan Harun, juga dikonfirmasi. Walaupun tidak bersedia menjawab cukup banyak, hanya membantah. Dan saksi-saksi kunci yang menjadi informasi utama dalam buku merah dan BAP itu, yaitu Kasuki, dikonfirmasi juga waktu dari sana, dan Kumala yang berkas BAP-nya menjadi, yang menjelaskan soal pengeluaran dana, termasuk kepentingan koron itu juga dikonfirmasi, walaupun dia menolak hal berkantar. Ya, itu memang jadi pertanyaan banyak orang, kenapa diterbitkan 8 Oktober? Bukan misalnya tahun depan, atau misalnya dua tahun lagi. Kita bagi, kita di media, di tim Indonesia ini, itu bukan salah satu konsen yang sangat besar yang kami pertimbangkan. Karena ini karya jurnalistik, yang lebih utama kami pertimbangkan itu adalah soal kevaliditas dana. Dan kesahian informasi, dan juga kesesuaiannya dengan kode etik jurnalistik. Mengapa kita tidak menerbitkannya misalnya awal September? Pada waktu itu, masih ada beberapa pihak yang belum bisa dikonfirmasi, sehingga tidak mungkin diterbitkan pada saat itu. Jadi, pemilihan tanggal itu semata-mata karena itulah hasil dari ikutan ini sudah memenuhi standar yang ditutup oleh kode etik. Semua kelengkapan ada, konfirmasi ada. Jadi, ya itulah saat terbaik untuk menerbitkan laporan itu. Bukan karena pertimbangannya lain. Amin.